Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Bang Rohim Hari ini kita akan melakukan panen jambu air sugar baby ini tempatnya di belakang ini ya teman-teman ini kurang lebih sudah berumur 2 tahun dan ini kurang lebih panenan yang kedua mari kita cek ini ya teman-teman buahnya sebenarnya belum matang sempurna tapi ini sudah busuk ya ini sudah busuk nih mari kita panen saja karena sudah busuk ya Bismillahirrahmanirrahim ini dulu nih Bismillahirrahmanirrahim ini teman-teman dari ukuran sebetulnya besar ya ini boleh dikatakan ini kalau beratnya mungkin ada 2 ohn nih teman-teman bahkan 3 ohn ya ini teman-teman di bagian bawah ya ini ukuran juga jumbo nih Bismillahirrahmanirrahim nah ini 2 bentuknya ini dia bulat satu lagi nih teman-teman yang ini satu nih ini dia teman-teman ya kita coba tes beratnya kira-kira berapa per buahnya per buahnya tuh satu buahnya sampai 200 gram atau 2 ohn ya teman-teman ini yang paling besar sedangkan yang paling kecil ini bobotnya 1 ohn 4 gram ya 104 gram atau 1 ohn yang ini 158 1 ohn setengah yang ini 148 1 ohn setengah nah jadi kurang lebih berat-rata-rata buah jambu air sugar berbi ini adalah 1 ohn ya teman-teman dan kalau kita lakukan penjarangan disisakan 1 atau 2 bisa sampai 2 ohn dan ini isi 4 600 gram ya cukup besar untuk skala jambu air kita tes tingkat kemanisannya ya teman-teman menggunakan refactor meter kita cek tingkat kemanisannya ini ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim nah ini tingkat kemanisannya kurang lebih 10 ya teman-teman ini bisa dilihat tingkat kemanisannya kurang lebih 9 setengah atau mendekati 10 nih teman-teman nah ini padahal belum matang ya kalau matang bisa di atas 10 untuk oh ya untuk rasanya sendiri itu manis terus ada kresnya ya secara tekstur itu kres kalau saya sih bilangnya mirip apel ya sekian untuk hari ini jangan lupa yang belum subscribe channel Bang Rohim klik subscribe agar nanti saya lebih bersemangat untuk buat konten-konten video bermanfaat lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh